Ini 2 ribu menambah Tambah 7 ribu Tambah 7 ribu Tambah 12 ribu Tambah 12 ribu Murah sapi, murah, murah 12 ribu 12 ribu Tambah 11 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 ribu Sapinya yang maksudnya sapinya di harga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman para konco Setelur semua Setelur tenak Setelur ngarit Dimana pun berada Selamat dan kembali Bersyukur di Vianto Beliuto Gorontalu Semoga dalam pertemuan kita kali ini Allah memberikan kita kekuatan Kesehatan lahir batin Dimudahkan rezeki Serta dibudahkan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman para konco semua Kali ini saya kembali berada di pasar sapi Dan akan menyayangkan seputar Harga-harga sapi Penjelan itu ada Oke teman-teman para konco semua Jangan kemana-mana Dan teman yang baru bergabung Mohon jaga durasinya Serta Jangan lupa subscribe-nya Dan bunyikan loncengnya Agar terus dapat notifikasi Dan update terbaru Di Vianto Beliuto Gorontalo Oke Jaki Dot Oke Ini teman-teman para konco setelur semua Sapinya Mas Akbar 16 tambah Jenis baliur rambun yang tinggi Padat ini ya Full ya Tebal Biar gai 16 juta setengah Sapinya sangat jinek Jadi Teman-teman para konco setelur semua Mohon maaf jika suara saya Kurang jelas Karena kondisi pasar yang berada di Desa Monggolito Kecamatan Beliuto Kabupaten Gorontalo ini Menjelang idul adha Sangat ramai dan padat Jadi saya berusaha sebisa mungkin Untuk Memperjelas suara saya Walaupun Agak tidak jelas Jadi mohon di Maklumi ya Ini Sapinya Mas Akbar Sapinya Mas Akbar ya Dihargai 16 tambah Sedis baliur rambun yang Cepuk layak dan pantas Untuk tampil di idul adha Teman-teman para konco setelur semua yang berminat silahkan dukungin langsung Mas Akbar Nah ini orang Orangnya yang ganteng ini ya Masnya ganteng Hujang Oke Lanjut Next Terima kasih Mas Akbar Semoga cepat laku Teman-teman para konco setelur semua ini yang jantan siap tampil di idul adha Dihargai 9 juta setengah Dihargai 9 juta setengah Dihargai 9 juta setengah ya Ini Kondisi Kondisi mulus Super prospek untuk tampil di idul adha Ini bapak yang bawa ya silahkan cari yang bersangkutan Nego sendiri Sampai jadi Tanpa perantara Sepinya mulus Daging padat juga sangat sehat Nah Mulus buang Mulus Joss Marko Joss ini Siap tampil di idul adha Oke Terima kasih Terima kasih Pak 9.5 Berapa ini Pak 10? 9.5 9.5 Sama Ini ada Temannya juga dihargai 9.5 juta setengah Ini yang satunya lebih tinggi ya Dihargai 9.5 juta setengah Nah itu Pak yang punya atau yang bawa Jadi sekali lagi teman-teman para konco setelur semua yang berniat atau yang ingin menampilkan sapi di Idul Adha, silakan langsung datang sendiri di kuasa sapi desa Manggolito, kecamatan Belihuto, Kabupaten Gorontalo. Inilah kondisi dan keadaan kuasa sapi di desa Manggolito, kecamatan Belihuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, menjelang Idul Adha. Sembilan setengah. Kondisi sapi mulus. Siap tampil di Idul Adha. Padat ini ya, padat. Oke, kita next. Terima kasih, Pak. 425, 425. Nah, harga 12. Harga 12. Ini 11.30 tambah. 11.30 tambah sapinya mulus ini, Wong. Mulus. Super prospect untuk tampil di Idul Adha. Full pada daging. Full pada daging ya. Josh, Wong Josh. Pounter lagi. Pounter menuk. Yang satunya dihargai 7.30. Nah, ini yang jantan kerambun. Tujuh setengah. Yang ini 11.30 menambah. Mendekati 12. Silahkan hubungi mas yang gandang, yang muda. Muda perkasa. 12.12. 12 ternyata. Mohon maaf, ini revisi ya. Tadi pergeraan saya ini. Atau yang saya dengar, ini 11.30 menambah. Mendekati 12. Ternyata 12. Tiara-tiara. Nah, sapinya sangat jilat. Ini jenis bali merah. Yang mulus, yang bunder. Oke, terima kasih. Semoga cepat laku, Mas. Nah, ini teman-teman Marokonco. Sedulur semua. Dihargai 12.30. Yang mulus, yang padat, yang bunder melenuk. Dihargai 12.30. Sapinya ganteng. Pul daging ya padat. Nah, buntur wang, buntur. Jos, Marko Jos. Nah, ini Pak Yang Bawa ya. Silahkan hubungi langsung. Ya, langsung. Nah, nego sampai jadi. 12.30, tambah 12.30. Keseruan pasar sapi menjelang Idulada. Nah, pong. Sabinya buntur lagi. Buntur, Jos. Padat. Posisi atas juga. Tambah 12.30. Lebar ya, lebar. Nah, ini orangnya. Silahkan. Langsung nego sampai jadi. Matur suan, Pak. Nah, ini yang jenis rambun merah. Sapinya tinggi ya. Dihargai 10.50. Yang merah dihargai 10.50. Silahkan. Langsung datang sendiri. Di pasar sapi desa Menggolito, Kecamatan Melihoto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nah, sapinya sangat prospek untuk tampil di Idulada. Sepuluh setengah yang merah. Sepuluh setengah yang merah. Kalau yang hitam berapa, Pak? Nah, kalau yang merah 10.50. Yang hitam, sebelas tambah. Sebelas tambah. Silahkan datang sendiri ya. Di pasar sapi desa Menggolito, Kecamatan Melihoto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Jadi, lokasi ataupun tempat, saya ulang-ulang. Karena setiap tayangan saya, pasti ada yang bertanya lokasi atau posisinya di mana. Oke. Silahkan. Negus sendiri sampai jadi. Nah, yang ini dihargai 12.50 menambah. Yang tinggi, yang panjang. Tinggi panjang ya. Prospek siap tampil di Idulada. Dengan Bapak siapa? Adi. Bapak Adi yang lalu ya. Nah. Ini teman-teman, prokonco sedulur semua. Di tayangan sebelumnya sudah ada Bapak Adi ini. Silahkan lihat nomor teleponnya di tayangan sebelumnya. Capinya panjang. Jos Wong, Jos. Sangat siap dan layak untuk tampil di Idulada. Oke, terima kasih Bapak Adi. Semoga cepat laku. Nah, yang ini dihargai 10.000 ya. 10.000. 10.000 silahkan negus sendiri dengan Bapak ini ya. Saya akan coba lebih mendekat ya. Karena ini agak silau. 10.000. Nah ini, 10.000. Saya punya mulus, Wong. Siap tampil di Idulada. Mas, masih negus. Kurang sedikit. Berarti masih boleh negus, Wong. Ini mudah-mudahan deal ya. Sudah ada yang mencoba mendekati. Dan berneko. Jadi teman-teman para konco sedulur semua. Mohon doanya. Atau dan kita doakan sama-sama. Semoga bisa deal. Oke. Nah, ini teman-teman para konco sedulur semua. Ini yang besar. 18.000. Nah, ini yang super prospek. Super prospek siap tampil di Idulada. Jenis Bali berkaus kaki. 18.000. Silahkan bandingkan sendiri. Dengan ketinggian mobil ya. Posisinya basuh si bagian belakang. Punter melenuk. Bagian atas juga oke. Lebar. Umur juga oke. Sudah sangat layak untuk tampil di Idulada. Ini yang ganteng ini. Yang Bali super. Oke. Kita melanjut. Jos, Marco Jos. Nah, ini 12 menambah. Tambah 12. Jadi doi. Berapa? Tengah eh. Tambah 12. Tambah 12. Orang berasunan. Orang berasunan. Asli buka pembentangan. Oh, dia mau alih. Nomor tambah 100. Dia mau alih. Tambah 12. Tambah 12. Ah. Tambah 12 cari doi. Tambah 12. Tambah 12. 12 tambah. Tambah 12. Siapunya prospek. Polos. Siap tampil di luar ya. Posisi dan kondisi bagian belakang. Nah, polos. Tambah 12. Tambah 15. Bikini mau alas ini. Kayak. Ini 12. Silahkan. Hubungi langsung Bapak Saroni ya. Itu miliknya Bapak Saroni. Oke. Kita Melanjut. Nah, ini teman-teman Borokonco. Sedulur semua. Sedulur tenak. Sedulur ngari dimar pun berada. Sabinya mulus ini. Jos. Ini sekali berkosaki. Ini yang punya. Atau yang bawa sabi ini ya. Silahkan nego sendiri dengan Bapak siapa ini Pak? Samin. Bapak Samin. Dihargai berapa Pak? 17.5. Nah, dengar sendiri ya. 17.5. Ini sabinya yang mulus. Yang super prospek. Siap tampil di Iduwada. Dihargai 17.5. Oke. Teman-teman Borokonco sedulur semua. Dihargai 17.5. Nah, posisi bagian belakang. Bunder. Posisi atas juga oke. Sangat lebar ya. Sangat prospek. Dan siap tampil di Iduwada. Siap-siap. Jos Wong. Jos Marco Jos. Bunder melenuk. Super prospek. Oke, terima kasih Pak. Semoga cepat laku. Ini yang super padat. Bali berkaos kaki. Kaos kaki. Siapnya jinak wong. Jinak. Pounter wong. Punter. Pernuk. Bersih. 16.750. 16.750. Dihargai 16.750. Sudah ada yang menawar 16. Sudah ada yang menawar 16 katanya. Peranyaan mintanya 16.750. Yang mulus-mulus. Yang mulus ini bagian kepalanya. Yang mulus-mulus. Ganteng. Masa pending ganteng wong. Sangat siap dan prospek. Bersih-bersih mulus. Yang ganteng-ganteng yang kepalanya. Ini itu bisa lemah kepalanya. Yang mulus. Turang beda atau turus ma polo. Orangnya gagah ya. Ganteng. Ganteng sapi. Sapi ini yang ganteng. Jos Marco Jos. Bukanya super ganteng KP. Super bersih. Sangat layak dan siap tampil untuk di Iduadha. Sapi nya sehat. Nah normal ya. Sapi normal. Nah sehat wong. Sehat. 16.750. Ditawar 16. Tapi orangnya belum sip. Karena mintanya 16.750. Oke matersuan pak. Mugi-mugi. Mulang laku. Terima kasih. Terima kasih. Lasing agening. Berapa harga? Nah ini yang besar ini ya. 17. 17 menambah. 17 menambah. Dengan bapak siapa? Katu. Nah dengan Katu. Disini orang tua dipanggil Katu ya. Tapi bapak ini ya. Besar tinggi. Sapi nya silahkan dilihat sendiri perbandingan dengan tingginya orangnya. Sapi nya sangat tinggi ini. Mulus jinak. Dagingnya padat. Sapi yang super prospek siap tampil di Iduadha. 17 menambah. 17 menambah. Dagingnya full padat. Posisi dan kondisi bagian belakang juga oke. Sangat bunder. Bunder. Bunder melenuk. Posisi bagian atas juga oke. Sangat lebar. Sangat prospek siap tampil di Iduadha. Silahkan teman-teman prokonco sedulur semua. Yang berniat. Atau yang ingin meminangnya. Silahkan hubungi Katu. Alamatnya mana Pak? Oh desa Mutiara ya. Di daerah Mutiara. Ini sapi nya tinggi. Mulus nih. Jos. Sangat siap dan sangat prospek untuk tampil di Iduadha. Oke Pak terima kasih. Semoga cepat laku. Yang ini 14 tambah. 14 tambah. Jantan berkaus kaki. Jenis balik berkaus kaki. Yang bawa emas yang ganteng itu ya. Nanti kita lebih dekat dengan yang bersangkutan. Nah ini orangnya yang ketok. Orangnya mengetok ini. Ini sapi nya. Sapi nya sangat prospek ini. Siap tampil di Iduadha. Mulus ya. Mulus. Jos. Sapi nya sangat lincah. Sehat. Super prospek untuk tampil di Iduadha. Ini sapi nya lebar ya. Tinggi. Jos. Mulus. Sangat layak untuk tampil di Iduadha. Mana masnya tadi. Oke kita next ya. Siaran langsung. Sebelas cu. Halo. Sebelas. Tinggalkan sebelas. Sebelas sebelas. Sapi yang mulus ini siap tampil. Amin. Dagingnya padat. Nah. Mulus. Jos. Bunter. 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 Jos. Jos. Marcos 11. Oke. Sapi nya sehat. Sehat. Sehat walafiat. Terima kasih pak. Kita lanjut. Semoga cepat laku. Semoga. Amin. Sameri moyo terus. Oke. Oke, satu-satu pak. Yang ini berapa pak? 11 itu pak. 11 tambah. Yang ganteng, 11 tambah. Yang ini sembilan setengah. Oke, pak. Oke, oke. Ini 11 tambah. Setenggil, setenggil, pak. Ini jantan-jantan dua-dua ya. 11 tambah. Siap tampil di luar da. Tandunya juga sudah panjang ini. Sangat siap. Sangat siap untukkan prospek untuk tampil di idul adha. Kita coba ke samping. Oke, nah sangat prospek untuk tampil di idul adha. Ini sembilan setengah. Itu di samping itu loh. Sembilan setengah. Ini yang bawah juga masih sapinya juga ganteng. Yang bawah juga ganteng ini. Cos, siap. Siap tampil di idul adha. Tandunya, bukan orangnya. Tandunya siap tampil. Orangnya yang menampilkan untuk di idul adha. Oke, mas Gito. 14 setengah. Nah, ini 14 setengah milik dari mas Gito. Mas sehat sapinya, wong. Sehat. Mulus. Super prospek untuk tampil di idul adha. Medi yang sana, sementara juga turun dari mobil itu. Sapi yang siap tampil di idul adha. Dihargai. Oke, kita kembali ke sapinya mas Gito. Dihargai 14 setengah. Sapi-nya. Sapi-nya bunger ya. Tenggi. Oke, milik dari mas Gito. Oke, terima kasih, Pak. Yang ini 12. Dengan mas siapa? Dengan bapak atau mas Warno. Sapi, jantan, perkaus lagi. Siap tampil dan sangat prospek untuk tampil di idul adha. dihargai 12. Dihargai 12. Oke, ya. Tinggi. Silahkan bandingkan sendiri tingginya dengan yang bawah. Kalau yang sebelah kanan hitam. Nah, ini dihargai 11. Dihargai 11 juta rupiah. Dengan bapak atau mas Warno. Silahkan datang sendiri. Dan cek langsung di pasar sapi desa mengulito kecamatan Beli Uto. Kabupaten Burundalu. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Biar abu lepas. 10 juta rupiah. Ganti. Ganti, Pak. Ganti, ganti. Ganti, nih kisinya. Update. 10 juta rupiah. Yang merah 10 juta rupiah. 11 juta rupiah. Kalau yang itu 11 ya. 11, ini 10 juta rupiah. Nah, sangat prospek dan siap tampil di Idulada. Di tinggi. Yang merah ini tinggi ya. Jenis Bali Rambun. Prospek dan siap tampil di Idulada. Kondisi bagian atas juga oke. Lumayan agak lebar. Pak Sumbarno ini membawa 3 ekor sapi. Silahkan yang berminat. Langsung nego. Dengan Bapak Sumbarno. Sampai jadi. Tema tersuang, Pak. Nah, ini dihargai 15,5 tambah. Dihargai 15,5 tambah. Ini ada yang ngelirik-ngelirik ya. Semoga bisa deal dan laku. Yang mulai mendekati. Sampai-sampai yang siap tampil di Idulada. Yang besar ini yang muntur ini. Dihargai 15,5 tambah. Dengan Mas siapa? Munir. Oke, dengan Mas Munir. Jadi teman-teman perukun co-satulur semua yang berniat atau yang ingin meminangnya. Silahkan hubungi Mas Munir. Atau Bapak Munir. Ini sapinya mulus ini. Mulus. Cos. Super prospect dan siap tampil di Idulada. Sapinya juga sangat jinek. Sangat siap tampil di Idulada. Kalau yang itu berapa, Pak? Yang tengah. Dua itu. 28. 28 dipaket ya. Jadi teman-teman perukun co-satulur semua ini dipaket. 28 ekor. 28. 28. Sapi-nya oke. Cos. Sepaket dihargai 28. Sepaket ini dua pasang ya. Dua ekor. Sapinya mulus nih. Jos. Wong, jos. Memang jos. Marco jos ini. Untar menuk. 28. 20 wolu. Sapinya sehat ya, wong. Mulus. Super jos. Dengan Bapak siapa? Ishak. Dengan Bapak Ishak. Silahkan teman-teman perukun co-satulur semua. Atau masyarakat dimanapun berada. Silahkan langsung datang sendiri di pasar sapi. Desa Monggolito, Kecamatan Melihoto, Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo. Ini dengan Bapak Ishak. Sapinya dihargai 28 juta. Sapi yang sangat prospek. Sepertinya juga sudah ada yang mulai mendekat untuk meneguh. Jadi mohon doanya, Pak. Deal dan laku. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bapak Ishak. Semoga cepat laku. Nah, ini teman-teman perukun co-satulur semua. Dihargai 11,5. Dengan emas yang ganteng. Boleh kurang ini 11,5. Nah, 11,5 boleh kurang. Sapi ini punter, wong. Jos. Eh, 11,5. Ayo, nanti suara ini. Dihargai 11,5, wong. Sapi Bali Jantan Rambun siap tampil di Idul Adha. Dihargai 11. Sapi yang siap tampil di Idul Adha. Yang satunya berapa? Sama. Sama harganya. 23 ini, Pak. 11,5. Sebelah setengah, ya. Tapi jika dipakai, dihargai 23 kurang. Sapinya Prospek Mulus ini. Jos. Siap tampil di Idul Adha. Sebelah setengah. Kenapa kelabur, kelabur, cukup setengah. Oke. Terima kasih. Kelabur, kelabur. Ini sementara dibuatkan surat, ya. Sementara dibuatkan surat, sebagai bukti pembelian terhadap sapi yang sudah dibeli. Jadi sapi yang sudah laku dibuatkan surat, sebagai bukti bahwa sapi itu benar-benar sudah dibeli. Ini jenis betina, 2 juta setengah, yang betina dihargai 8 juta setengah, yang betina dihargai 8 juta setengah. Tidak bermasalah. Dibuatkan bukti ya pembuatan surat untuk sapi yang sudah terjual, ini sapi yang dipakai ya, sapi yang dipandang untuk kerja. Untuk pegangan pembelinya, sapi yang biasa dipakai untuk kerja ya betina. Ini masanya, silakan hubungi langsung. Oke, kita next. Oke, hubungi langsung, yang bisa kutai ya. 8 juta setengah, kita lanjut. Nah, ini jenis limousin cross. 14 tambah. Ini jenis rambun, balik, pekon. Diminta 14, 6, ada 3 jenis ya. Baliknya ada, ramonnya ada, pekonnya juga ada. Jadi teman-teman barokongan sosial, semua yang berminat, yang ingin meminatnya, silakan hubungi mas galik rambun, pekonnya juga ada. Silakan langsung datang di Bajak Sati, di Bisa Manggoli, Bisa Matang Beliau itu. Kampu Pasari Gorontalo, Provinsi Gorontaso. Seperti yang siap tampil di, itu ada. Ini mas atau Pak Saiman. Maksudnya murah-murah. Sikocos. Oke, terima kasih Pak. Semoga ayo cepat laku. Saya akan sampai di, itu ada. Itu masnya ya. Yang satunya berapa? Nah, yang satunya itu yang di sampingnya, 10. Ada setengahnya nggak? Ada setengahnya? Iya. Nah, 10 setengah tambah ini. Ini sebalik merah berkawas lagi. 10 setengah tambah. Siap. Dan layak. Untuk tampil di, itu ada. Posisi bagian atas, Yogi. Cos. Sabinya memang mulus, muang mulus. Oke ya. Siap. Tampil di, itu ada. Terima kasih, Pak. 7 setengah, Pak. 7 setengah. 7 setengah. 7 setengah. 7 setengah haraga. Haraga 7 setengah. 7 setengah. Dihargai 7 setengah. Ini sebalik rambun siap tampil di, itu ada. Super protect. Sapi-nya yang maksudnya, sapinya dihargai. Orangnya 6 setengah. Sapi-nya ya, sapinya. Ada candaan dengan. Pasar tinggi, 7 setengah. 7 setengah. 7 setengah. Nah, sapinya sehat. Sehat sapi, Pak. 7 setengah. Sapi yang siap tampil di, itu ada. Sapi-sapi yang. Harga sepadan. 7 setengah. Harga-harga standar. 7 setengah. 7 setengah. Ini sapinya besar, Wong. Eh, 11 setengah, Pak. 7 setengah. Siap. Dan sangat siap untuk tampil di, itu ada. Oke, ini orangnya, ya. Terima kasih, Pak. 7 setengah. Nah, 7 setengah. Sapinya, ya, sapinya. Sapinya mulus. Nah, ini ada yang negu, ini. Lirik. 10. 10 setengah, ya. 7 setengah. Ini sapinya mulus, Wong. Joss. Sangat siap tampil di, Idul ada. Estra Joss. Nah. Untar, Wong. Untar. Estra Joss. Mulus. Joss, ini, Wong. Joss. Dan kalau ini sapinya juga tinggi, Wong. Tinggi. Lebar. Tambah 10 setengah. Maksud saya itu, saya supaya olahnya langsung yang bersuara. Yargai 10 setengah tambah. Yang gandeng. Yang gandeng. Murah. Murah. Ini sepertinya ada yang menaksir, ya. Ada yang menaksir. Jadi, mohon doanya. Sapi-sapinya, supaya cepat laku. Oke, matur suan, Pak. Kita lanjut. Oke, Pak Marty. 24. Sepasang, ya. Sepasang. Dihargai 24 juta. Sepasang, ya. Ini mulus. Bunter melenduk. Padut. Ini sebalik. Yang siap. Satunya memang merah ini, merah. Satunya mulai angus. Kehitam-hitaman. Milik dari Bapak Marty. Silahkan langsung hubungi yang bersangkutan. Dan nego sampai jadi. Jangan menghubungi saya, ya. Karena saya bukan belantik. Jadi, teman-teman Borokonco, setelah semua yang berniat untuk menampilkan sapi di Idul Adha, silahkan datang langsung di Pasar Sapi Desa Menggolito, Kecamatan Boliyahuto, Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo. Inilah kondisi dan keadaannya. Pasar Sapi Desa Menggolito, menjelang Idul Adha. Sangat ramai dan sangat padat. Oke, terima kasih Pak Marty. Semoga cepat laku, ya. Ini sebelas tambah. Dengan emas yang ganteng ini, ya. Tapi yang dijual itu sapinya. Ganteng sapi. Murah. Silahkan. Cuma tambah sebelas. Nah, sebelas menambah. Murah-murah. Harga omran. Dihargai. Berhargai berapa? Harga sebelas tambah. Enggak sendiri kan? Sebelas tambah. Hei. Hei. Ganteng sapi. Sapinya ganteng full pada daging. Cuma karena lapan. Sapi siap tampil di Idul Adha. Sebelas tambah. Sapi ini tas gambul, Wong. Gambul itu menandui tanah, ya. Sapinya sangat mulus ini, Wong. Mulus. Cus. Super prospek untuk siap tampil di Idul Adha. Hei. Mas siapa? Dengan mas siapa? Mas Farid. Iya. Mas Farid. Mas Farid. Iya. Dengan mas Farid ini yang ganteng. Karena sapinya juga gagah ini. Cus. Sapinya siap tampil di Idul Adha. Dihargai sebelas tambah. Oke, terima kasih mas Farid. Semoga cepat terlaku. Terima kasih. Semoga cepat terlaku. Semoga cepat terlaku. selamat menikmati 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 yang siap selamat menikmati 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 harganya 12 setengah itu ya harga yang benar 12 setengah ini ada yang nego itu ada yang nego yang kiri yang sana yang kanan ya yang kanan dari bapak itu kalau posisi belakang itu dari sebelah kiri nah ini sebelas menambah sebelas menambah Bungi Bang Dedek di toko Flamboyan desa di siapa saya? Markomulyo ya desa Markomulyo atau toko Flamboyan kecamatan Tulangahula loyang tengah berapa? asal menambah 11 asal menambah 11 oke yang kanan juga 11 menambah makanya harganya 11-11 jadi per ekornya dihargai 11 menambah silakan nego sendiri tambahnya berapa tambahnya itu 50 ribu 100 ribu atau 300 ribu atau 500 ribu atau berapa saja silakan ya nego sendiri dengan yang bawah di sapi yang siap tampil di idul ada 3 ekor rata-rata perekornya 11 tambah dengan Mang Dedek sapinya ini mulus-mulus sehat nah ini orangnya ya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kepalanya mulus-mulus sapinya mulus-mulus sehat-sehat cus di gua ada kaji mumpun di gua belas-belas-belas sapinya mulus-mulus super cus siap tampil di idul ada oke Mang Dedek ya terima kasih semoga cepat laku 11.5 tambah yang mulus merah berkaus lagi nah full ya padat daging ini bunter sapi yang mulus super cus siap tampil di idul ada nah posisi bagian belakang bunter wong bunter bagian atas juga oke lebar sangat layak dan prospek untuk tampil di idul ada lagi sementara ada yang nego ya sementara ada yang nego kita jangan mengganggu lagi sementara ada yang nego jadi teman-teman baru konco setelur semua mohon doanya supaya supaya cepat deal nah ini sudah mulai dipegang talinya dari kondisi dari kaki badan kepala dan gigi jadi kalau pembelian itu memang sangat ingin mengetahui kondisi sampai bagian gigi oke pak terima kasih semoga cepat laku ini 7 ribu menambah jadi yang sangat dicari pada saat ini itu yang mulai harga 7 ribu sampai dengan 10 ribu ya 7 ribu sampai dengan 10 juta itu saat ini memang lagi hangat-hangatnya lagi hangat-hangatnya oke kita lanjut ini baru mau di video tapi sudah langsung deal ini langsung di bawah lari oleh pembelinya itu langsung dibuatkan surat oke selamat untuk yang sudah deal banyak sekali kau bawah itu 10 tali itu nah ini yang ini 7 setengah ini di harga 7 setengah 11 7 setengah ya sapi yang prospek yang ini berapa ini 9 ribu 9 ribu tambah nanti kita coba lebih dekat ini sapinya sangat berhimpitan yang ini 11 tambah oke 11 tambah nanti ya silahkan diingat-ingat sendiri yang sebelahnya itu ada yang mulai melirik dan merego mana 9 ribu 9 ribu ini 9 ribu 9 ribu 9 ribu 9 ribu sapi yang prospek ini saya sudah agak sulit ya untuk bisa mengambil gambar lebih detail karena sangat padat seminggu lagi idul ada kalau yang merah itu berapa yang merah itu 12 12 12 12 yang ganteng yang ganteng ini yang mulus prospek ini agak sulit ya memang kondisinya sudah sangat rapat super jos oke kita next aja 7 ribu tambah Terima kasih telah menonton 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 itu yang sebelahnya hitam itu sebelah setengah tapi yang sangat prospek untuk tampil di idul ada dihargai 11 setengah ini masnya ah tapi gue lho enggak kalau iya jos belas tengah nah ini sapi milik dari Bapak Kusno milik dari Bapak Kusno dihargai 15 15 menambah ternyata ada asistennya 15 menambah tapi yang sudah sangat prospek dan sangat siap untuk tampil di idul ada milik dari Bapak Kusno kita cek ini posisi samping kiri ya ya ada kaos terus kakinya bisa punya lebar Oke saya punya sehat ya saya punya sehat itu Bapak Kusno ini nah itu nah ini orangnya nah ini yang kaos keapu-apuan ini itu yang pegang sapi itu yang lagi menepuk sapi kita kembali ke sapinya ya kita cek bagian atas posisi bagian atas memang sudah sangat lebar ya jos sapi siap tampil dan sangat prospek idul ada sangat prospek untuk idul ada ini orangnya dengan Bapak Kusno ya yang ganteng yang bawa juga gagah ganteng silahkan hubungi langsung yang bersangkutan jika ngego sendiri sampai jadi oke matur suan Pak yang tadi dihargai berapa Pak yang ini dihargai 12 juta rupiah dihargai 12 juta rupiah dengan Bapak siapa Pak Sarton ya ini dengan Bapak Sarton ya silahkan hubungi langsung yang bersangkutan jika berminat atau ingin memenangnya ini sapinya Bapak Sarton ini sebalik yang sudah siap dan sangat siap untuk tampil di idul ada nah sapinya sangat sehat ini mulus sapinya juga sehat sangat sehat oke Pak terima kasih ya semoga cepat laku ada lagi sapinya yang lain Pak ada lagi yang lain berapa itu nah ini yang hitam berkaus kaki dihargai 17 dihargai 17 nih tebal mulus ini besar ini nah itu dibandingkan dengan orang saja sudah bisa dilihat nirukannya ya jenis balik berkaus kaki yang sangat siap dan prospek untuk tampil di idul ada nah posisi bagian belakang nah ini emasnya nih posisi bagian belakang oke punter uang punter bagian atas juga oke sangat lebar itu si pemilik sapi kembar Pak Sumarno nah dia pakai masker itu yang senyum-senyum itu sapinya memang super super jos di kandangnya cuma saya belum siap atau belum sempat untuk ke kandangnya sapinya limousin kembar yang sana tadi ya oke terimakasih pak terimakasih oke kita oke teman-teman baru konco sedulur semua sampai disini dulu semoga kita semua tetap sehat dan bisa bertemu di video serta konten-konten selanjutnya salam ternak dan salam ngarit seluruh Indonesia dilahit topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malayakasih 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 video terima kasih